Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Yes, ya, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi Kita akan belajar pelajaran PK Tentunya anak-anak sudah mandi dan sarapan pagi ya Dan sudah siap untuk belajar Mari sebelum kita belajar Seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu Siapkan diri untuk berdoa Peburu dari sini, anak-anak dari rumah Ya, sikap berdoa Tangan diangkat, tundukkan kepala, bajamkan mata Ilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala ahlihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram Ilah hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ilah hadratin Syekh Hasim Asari Ilah mu'assasatu ta'limiyatul Keponsari Wa asatitina wa wa talamitina wa wa walitina Al-Fatiha Nasta'in Ihdina syirat al-mustakim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Wa'iril ma'udubi alayhim Wa'iril ma'udubi alayhim Wa'labdalin Rabbil firli wa liwalidayya wa lilmuminina Amin Selanjutkan dengan membaca sholawat narya Allahumma sholhi sholatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillahi Tanhallu bihil al-uqadu Wa tanfariju bihil kurapu Wa tuqaba bihil hawa'iju Wa tunalu bihil rawa'ibu Wa husnul khawatimi Wa yustasqal wamamu Bi wajhihi l-karimi Wa ala ala alihi Wa shuhbihi fi kulli Lamhatin wa nafasin Wa nafasin bi'adadikul Li ma'lumillak Kita lanjutkan dengan membaca doa awal belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islamitina Wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbih zidani ilma Wa rizughni fahma Amin ya Rupel Alamin Kita mulai belajar Tentang praktek tata cara istinja Dan hikmah istinja Ingatkah kalian Apa istinja itu? Ya pintar Kemarin kita sudah belajar istinja Istinja yaitu Mensucikan diri setelah kita Buang air kecil atau besar Atau kita sebut dengan Wawi Kemarin kita juga sudah belajar tentang Pengertian dari istinja Kemudian alat-alat Yang digunakan untuk istinja Hari ini kita lanjutkan dengan praktek tata cara istinja Praktek tata cara istinja Bisa kita lihat Atau kalian lihat di buku VK Mulai dari halaman 88 sampai 90 Namun di sini buku guru sudah Membuat slide untuk pembelajaran kita ini Ya materi kita adalah praktek tata cara istinja Yang pertama berdoa sebelum masuk kamar mandi Bagaimana bunyinya? Ya pintar Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais Sambil masuk ke dalam WC atau kamar mandi Dengan mendaulukan kaki sebelah kiri Yang ketiga Kita ketika masuk ke kamar mandi atau WC Hendaklah memakai alas kaki Yang keempat Menutup pintu rapat-rapat Supaya aurot kita tidak bisa terlihat oleh orang lain Yang kelima Membersihkan dubul dan kubur Dengan menggunakan tangan kiri Apabila kalian Habis nge-nge-nge Maka Duburnya Dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri Wawiknya dengan menggunakan tangan kiri Apabila kita juga kalian setelah pipis Juga membersihkan bagian kemaluan dengan menggunakan tangan kiri juga Yang keenam Yang keenam yaitu menyiramnya Setelah kita buang air kecil atau besar Hendaklah kita menyiramnya dengan bersih Selanjutnya Tujuh Membuang sampah pada tempatnya Jika kita menemukan sampah Atau kita membawa sampah Misalnya Sabunnya habis Membawa Sabun yang baru ke Kamar mandi Kan ada tempat Ada bungkusnya sabun kan Ya bungkusnya sabun Dibuang pada tempatnya Kemudian yang ke delapan Keluar kamar mandi Dengan mendaulungkan kaki kiri Sambil Membaca doa Alhamdulillahiladzi Adhaba'anniladza wa'afani Nah itu adalah Doa Keluar dari kamar mandi Atau misi Sambil Mendaulungkan kaki sebelah kanan Jadi Kalau masuk tadi Kita gunakan Kaki sebelah kiri dulu Kalau keluar dari kamar mandi Kita mendaulungkan kaki sebelah kanan Kemudian hikmah istinja Apa hikmah istinja itu? Yang satu adalah Nomor satu adalah Bentuk pengakuan Islam terhadap Kersudian manusia Kita tahu bahwa An-na-la-fatuh minal iman Kebersihan itu sebagian dari iman Jadi sebagai orang muslim Kita harus selalu menjaga kebersihan Yang kedua Menjaga kewibawaan dan kemuliaan umat Islam Kita berkumpul Setiap hari dengan banyak manusia Atau banyak orang Islam mengajarkan Bahwa orang Islam itu harus selalu menjaga kebersihan Yang ketiga Menjaga kesehatan Dengan melaksanakan istinja Maka tubuh kita akan menjadi sehat Sisa-sisa kotoran yang keluar dari dubul Maupun kubul kita Itu kita bersihkan dahulu Sehingga dengan bersih Dengan menjaga kebersihan Maka kita akan menjadi sehat Yang keempat Menyiapkan diri Saat menghadap kepada Allah Saat kita akan menghadap Allah Terutama ketika kita akan sholat Kita harus suci dulu Baik itu Pakaian Tubuh kita Tempat yang akan kita gunakan untuk sholat Ini harus bersih dan suci Jadi Jika kita habis istinja Maka kita harus bersuci Lebih dahulu Maksudnya kurus Ketika kalian atau kita habis Tipis atau ngek Kita harus beristinja Kita harus beristinja Lebih dahulu Untuk menyiapkan diri Menghadap kepada Allah Dalam keadaan yang bersih dan suci Itulah materi kita Pada kesempatan pagi hari ini Untuk jelasnya Anak-anak bisa melihat buku fikir Apabila ada kesulitan Boleh bertanya kepada buku ru Sebelum berakhir Pertemuan kita Maksudnya kita membaca doa terlebih dahulu Kita siapkan diri Sikap berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Bejamkan mata Berdoa mulai A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal'assar Innal insana lafih husrin illa Illalladzina amanu Wa'amilu assolihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilshobr Walhamdulillahi rabbil alamin Sebagai penutup Pesan buku ru Tetap jaga kesehatan Banyak makan makanan yang bergizi Rajin berolahraga Patuh kepada orang tua Dan melaksanakan sholat lima waktu Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh